Bagaimana peran penting Indonesia di Timur Tengah? Peran Indonesia di Timur Tengah adalah cermin dari peran pentingnya dalam diplomasi global, terutama di wilayah dengan dinamika politik dan sosial yang kompleks seperti Timur Tengah. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan tersebut, sambil mempertahankan prinsip-prinsip kemerdekaan, keseimbangan, dan keadilan. Dalam konteks konflik Palestina-Israel, Indonesia telah menjadi salah satu pendukung paling konsisten bagi kemerdekaan Palestina. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina dan menyerukan solusi dua negara berdasarkan pada resolusi PBB yang relevan dan hukum internasional. Melalui partisipasi aktif dalam organisasi-organisasi internasional seperti PBB, gerakan non-blok, dan OKI, Indonesia terus mendorong untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendukung tercapainya negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan berbatasan dengan Israel. Selain itu, Indonesia juga telah berperan dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian di negara-negara lain di Timur Tengah, seperti Yaman dan Suriah. Melalui partisipasi dalam dialog internasional dan upaya mediasi, Indonesia telah berusaha untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dan mengurangi ketegangan di kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia juga menyediakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk membantu negara-negara yang terkena dampak konflik, membantu memulihkan ketahanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Dalam aspek ekonomi, Indonesia telah memperluas hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara di Timur Tengah, mengambil manfaat dari sumber daya alam, pasar potensial, dan peluang investasi di kawasan tersebut. Melalui kerjasama ekonomi yang erat, Indonesia berharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ikatan antara masyarakat Indonesia dan Timur Tengah. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah berperan dalam mempromosikan dialog antaragama dan perdamaian antarperadaban di Timur Tengah. Melalui forum-forum seperti Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, Indonesia telah memfasilitasi dialog antara pemimpin agama dari berbagai tradisi untuk membangun pemahaman saling menghormati, toleransi, dan kerjasama antaragama. Selain itu, Indonesia juga telah berpartisipasi dalam pertukaran budaya dan kegiatan antaragama untuk memperdalam pemahaman dan mengatasi perbedaan antara komunitas agama di kawasan tersebut. Dengan demikian, peran Indonesia di Timur Tengah tidak hanya terbatas pada isu-isu politik, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai negara dengan komitmen yang kuat terhadap perdamaian dan keadilan internasional, Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di Timur Tengah, dengan harapan dapat berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih damai dan berkeadilan bagi semua. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, Merdekalah dunia seutuhnya, Merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!